Oke, baik selamat pagi para boskus kalian Kali ini kita review Ban luar merek CIT Dari India Ban luar ini ukuran 1020 ya Ban luar ini saudara-saudara Ini teman-teman sekalian Ini termasuk dalam Kategori Bagus menurut saya Saat sekarang Kita akan memasangnya Ke unit Yang ada di depan sana Nah ini dia kawan-kawan Ini dia Kita akan memasangnya Untuk ban setir Ini bannya teman-teman sekalian Mereknya Adalah CIT made in India Artinya didikin di India pasti ya Kayaknya itulah itu Made in India Lalu Kelebihan ban ini sendiri Saudara-saudara Dia lentur Lalu tingkat keausannya Lumayan bagus Tidak seperti Ban-ban Cina atau ban Yang lain yang tergolong Kata orang tidak bagus ya Kawan-kawan sekalian Ban ini memiliki Kalau kita beli ban ini Maka dia akan Disertakan dengan Ban dalam Beserta selendang Atau flap Atau orang bilang Sliwer di dalamnya Jadi Ini dia Kawan-kawan Ban luar Yang sudah Layak untuk diganti Mereknya CIT juga Dan di kode produksinya Ini adalah Minggu ke-29 Tahun 2018 Sementara Sekarang Adalah Minggu keberapa ini Minggu keberapa Kurang tahu yang jelas Ini Tahun 2020 Bulan April Bulan April Berarti sekitar Minggu ke 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 16 ya Minggu ke-16 Bulan April Jadi untuk Pemakaian sendiri Ini Sudah sekitar 2 tahun Jadi Cukup Puas ya Saudara-saudara Jadi Kalau untuk Ban dalam sendiri Sengaja kita ganti Karena Ban dalam CIT ini Memiliki Kelemahan Yaitu Biar Suka Bocor Pada bagian Sambungannya Dan kita Dan kita Ganti Dengan Merek Dong Ah Bikinan Korea Lalu Lendangnya Sendiri Ini yang Saya suka Lebih Soba Lagi Merek kita lanjut kesebelah oke teman-teman sudah selesai dibuka baut rodanya menggunakan impact atau mesin pembuka baut yang menggunakan tenaga angin selanjutnya akan di buka secara manual jika di tempat lain kita sudah melihat membuka ban 1020 menggunakan mesin di tempat ini masih manual menggunakan palu dan baji selamat menikmati selamat menikmati untuk harga dari ban luar ini sendiri merek CIT ini bila kita membeli dengan harga cash itu berada di sekitaran 2 juta 750 atau 2 juta 800 lengkap dengan bandalam baru dan selendang barunya di ini sedang dilakukan pemasangan selendang atau sliver atau maset atau orang bilang flap tetapi ban dalamnya kita ganti ya teman-teman karena ban dalam bawaannya ini berdasarkan pengalaman dia suka sobek pada bagian persambungan jadi daripada mengambil resiko kita ganti dengan band dalam merek dong a merek dong a ini sendiri tergolong band dalamnya cukup bagus nah ini dia kawan-kawan mereknya dong a kawan-kawan kawan-kawan a bikinan korea ini bagus teman-teman nah ini dan selendang ini ini dia selendangnya merek cheat ya ini kualitasnya sangat bagus saking bagusnya dua kali atau tiga kali penggantian band baru kita masih bisa menggunakan selendang ini ini dia saudara teman-teman yang kawan-kawan ini membongkar menggunakan cangkul ya cangkul band sementara yang kawan-kawan kita ini menggunakan bagi abang-kawan yang yang se dakot sekarang abang-kawan ke ternyata kawan-kawan yang ini belum terbuka menggunakan cangkul sementara yang ini sepertinya lebih cepat menggunakan baci teman-teman atau besi siku daripada menggunakan sendok ban ini belum selesai dibuka ternyata lebih lambat menggunakan sendok ban atau congkelan ban yang berpacangkul daripada yang menggunakan baci atau siku ini dia sendoknya dipasang ke pelek ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ringnya dipasang ringnya dipasang oke oh ternyata hanya dipijak oh hebat kawan ini dia memasang ringnya hanya dipijak saudara-saudara cepat rusaklah sepatunya kalau begitu oke sedang dilakukan pengisian angin nah teman-teman sekalian tadi saya sebutkan bahwa ban dalam aslinya itu diganti karena suka rusak di persambungan dan kita akan lihat ban dalam yang tadi dicopot coba lihat ban dalam tadi itu ban dalam chip tadi coba coba tengok dulu nah ini dia teman-teman ban dalam chip yang kita tukar tadi coba lihat mereknya ada nah ada dua biji ya ini nah ini dia nah ini chip ya merek chip 1020 lalu yang sering bermasalah itu adalah dari persambungan ini nah disini biasanya dia suka sobek sendiri tapi kalau di bagian yang ini yang mulus ini dia tidak sobek tapi yang sobek adalah di bagian yang bergaris-garis ini nah itu salah satu kelemahan ban dalam chip ini makanya diganti dengan ban dalam korea oke terima kasih teman-teman sekalian saat sekarang kita berada di Batu Ampar satu wilayah dalam satu kecamatan dalam pemerintahan kota Batam jadi kita sekarang berada di Pulau Batam teman-teman sekalian selanjutnya dilakukan pemasangan demikian kira-kira kawan-kawan sekalian kita review ban dalam ban luar merek chip produk dari India yang mana ban ini cukup memuaskan cukup bagus sebelumnya kita menggunakan ban luar gajah tunggal tetapi gajah tunggal menurut saya ukuran 1020 ya gajah tunggal menurut saya memiliki kelemahan yaitu di sampingnya itu pada bagian ini pada bagian di sininya di pinggir-pinggir ini dia suka retak-retak dan pecah-pecah dan ini selama pemakaian ban ini sendiri kita bisa lihat sampai dengan dia botak begini gundul begini nah ini dia bekasnya ini adalah hampir 2 tahun pemakaian atau 1 tahun setengah lebih sampingnya ini masih bagus semua ini tidak ada yang sompel atau retak untuk selanjutnya ini bisa di vulkanisir atau dimasak kembali atau ditambah daging ya nanti kita akan masak untuk dijadikan ban sasis atau ban belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik sekian teman-teman sekalian kita akan akhiri video ini dan kita akan langsung bekerja sampai jumpa teman-teman jangan lupa di like di komen dan subscribe terima kasih